selamat menikmati 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 sehingga 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 selamat menikmati sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga sehingga selamat menikmati 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 yang 7 hangam melihat yang footnote 11, 11 titik apa itu gue sebut 1 titik hanya 6 orang mengatakan kemauanmu seperti itu tapi terterangan seperti itu jadi nggak boleh yang kau inginkan dengan apa yang itu berbeda yang dilihat kemuji yang tertulis mengatakan lebih besar kamu bisa jadi jangan tahu buat apa yang kau harapkan tapi tertulis tidak seperti itu bisa karena kita hanya membaca apa yang tertulis nah disini yang pelajari kau pelajari kekudusan nah coba lihat nomor 7 halaman 7 saya baca agak pertama kalau aku tanya kau ini pendapatmu fakta data atau memang ada petunjuk kepistakaan yang datang seperti ini kalau fakta atau data fakta mana yang menjadi acuanya fakta yang masih seperti ini karena aku lihat ini pendapat ini gak takutah kalau fakta dia gimana itu katakan banyak kali ini yang tidak kurus terhadap moral pelakuan baik dan siapa sifat aku nggak lihat daripada maka putih tapi aku sebut apalagi mengatakan implementasi kemauanmu dari sekarang harus kalau sebutkan buku-buku yang menunjukkan pelaku pemului sekarang secara referensi seperti inilah penduduk sekarang ini yang sudah tidak kudus itu kita mau tahu yang menggunakan pendapat sudah dia baca kekudus mungkin enggak boleh lapor-porsal hanya sekitar pendapat tunjukkan bagaimana kelakuan pemuda budi sekarang itu yang tidak kudus itu apa saja bisa aku biar itu harus kita tunjukkan dengan jelas itu enggak boleh aku katakan itu pendapat ini kok main kesannya bukan kesan memang benar kesan tapi perlu kita datang mana apa nyala sekat pendukungnya ya kan perlu itu apa datanya jadi karena itu nanti mengenai kemauanmu maka juga harus kau nanti bahas itu sebarang kali ini coba lihat dulu sistematika pemulis 1 bab 2 itu arti kemauan itu dalam PL apa itu sebuahnya ya kan baru arti kemauan itu dalam PB nanti di bab 3 itu kemauan itu satu P terus ya kan jadi enggak cukup banyak pembahas kemauan itu satu P terus tapi secara umum di PB apa di PL apa ya kan itu nampak dalam bab 2 bisa Coba lihat bisakan saya baca di persamaan Elliot Ramadhan hai 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 ini Hai ini untuk akhirnya hai 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 bener Hai mana ada pengenasi Martin sama si Ilya gabung Unis Oxford pun apa komitarnya Unisisemen Mana ada nama R.A. Martin Mana ada namanya John H. Elliot R.A. Martin Jadi namanya itu Martin R.A. John H. Elliot Itu di belakang Bukan Elliot R.A. Martin Martin R.A. Itu nama Martin Baru John H. Elliot Ya kan Itu kan bukunya Mengenai Oxford Commentary Dan dua buku Satu Petrus Yang sangat bagus Sebenarnya The Home for the Homeless Rumah Itu lah Pendakang Baru mengenai John H. Elliot Juga Dalam Taksiran Katolik Yang besar Nah disini Nampak Kurang Buku Satu Petrus Hanya bukunya Twister Holy Wing Nah itu aja yang Bukunya Tapi kalau Yang lain harus Dilengkapi lagi Bisa? Bisa Oke Seminar proposal ini Seminar proposal ini Ijinkan kami juga menambah Masukan Supaya Seminar proposal ini layak Untuk dijadikan menjadi Proyek skripsi Karya ilmiah Yang hendak kau garap Selama enam bulan ke depan Menambah 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 apa yang disampaikan oleh Desen Penguji tadi Saya hanya membeli banyak catatan disini Nanti dalam halaman pertama itu Judulnya Harus lengkap juga Sam seperti judul yang di awal Jadi kalau hidup di dalam kekudusan Baru tulis di bawahnya Tisuat Tinjauan Historis Kristis Bla bla Kita masuk pada catatan-catatan Penulisan dulu Kalau menulis dalam karya ilmiah Selalu dahulukan bahasa Indonesia dulu Misalnya di bawah itu ada Secara faultless Itu kan Seharusnya pertama kau katakan Secara tidak berbuat dosa Dalam kurung faultless Dan tanpa dosa dalam kurung sinilis Selalu begitu Harus menggunakan bahasa Indonesia Baru bahasa asing Kemudian Setiap menulis Kitab suci Harus di spasi Misalnya satu tes titik Empat tiga titik Itu harus spasi Supaya ada jarak Kemudian Terminologi yang kau gunakan Di skripsi ini nanti Harus Konsisten Kadang kau buat Pemuda Pemudi Pemuda Garis miring I Baru Pemuda Garis datar Pemuda Baru Kadang kau buat Pemuda Pemudi Garis miring Gereja G Besar Lalu G Kecil Ini harus konsisten Dari awal Jika akhir Jadi kalau kau buat Hidup kecil itu gidung Jadi kau harus konsisten Memahami itu G Hidup besar adalah Korang G Hidup kecil adalah Gidung Nah itu Kemudian Saya mengusulkan Jangan ada Pemuda Garis miring I Karena dalam bahasa Indonesia Tidak mengenal Jenis kelamin Pemuda itu Sudah di dalamnya Ada wanita Dan Laki-laki Memang Indonesia Kita latah Saudara Saudari Gitu kan Kalau seperti itu Nanti Banyak jenis kelamin Bahasa kita Jadi tak usah Kalau kau baca Nanti di tata ibadah kita Semuanya itu Saudara-saudara Tidak ada Situ saudara-saudari Kita yang membuat Jenis kelamin Jadi harus konsisten Karena ini Karya ilmiah Pemuda gereja Sehingga di dalamnya Sudah ada Laki-laki Dan Perempuan Konsisten Terus menggunakan itu Baru Kalau Soal celan kaki pun Nanti sudah ada Di celan saya Tolong Apa namanya Baca Supaya Jangan Salah ya Kita masuk Pada Substansi Sebelum Masuk pada Substansi Halaman 5 Di bawah Itu Baris 1,2,3,4 Dari bawah Kalau tulis Kesitu kan Hiduplah kudus Selaku orang Percaya Sudah ketemu kan Halaman 5 1,2,3,4 Dari bawah Hiduplah kudus Selaku orang Percaya Itu Hukbah Dalam skripsi Atau karya ilmiah Hindarilah kata-kata Hukbah Hendaklah Hukah Hiduplah Hiduplah Hukbah Hindari Nah kita masuk sekarang pada Substansi Tadi kamu sudah jelaskan Antara Solem Yang seharusnya Orang Kristen Atau pemuda Itu harus kudus Dengan hidup kudus Maka dia akan Mampu Melayani Di gereja Itu yang kita tuliskan Halaman 3 Namun Kenyataannya Hidup dan kekudusan Masa kini Menjadi suatu Perbunuhan Persoalan Pemuda Pemudi gereja Bahkan Kau katakan Situ Akibat Kekudusan ini Secara vertikal Berdampak Bagi kehidupan Pemuda Masa kini Tidak begitu Mendalami Memahami Apa arti kehidupan Sehingga Mengakibatkan Mereka Mengingin Melayani Merasakan Rasa bersalah Itu fakta Tapi dimana itu Nah karena ini Penyelitian Harus punya Objek Atau lokus Penyelitian Kalau tidak ada Nanti ini Dimana Ini menjadi Sebuah Imaginer Imajinasi Yang Tidak tampak Tetapi kalau Kau bayangkan Ini menjadi Sebuah Imajinasi Ya Boleh saja Tapi harus Kau buktikan Nanti Bahwa ada Pemuda yang Tidak mau Melayani Karena tidak Kudus Jadi siapa Nanti Pembuktianmu Di siapa Siapa Apakah kau Teliti Pada semua Pemuda Dalam berbagai Denominasi Denominasi Gereja AKBP GKPS GKPI GKPA Atau Ada sebuah Lokus Penyelitianmu Misalnya GKPS X Yang menjadi Sumber Apa namanya Pembenaran Penyelitianmu Misalnya GKPS Kilometer 7 Pengudanya Tidak mau Melayani Gereja Karena apa Dia Tidak kudus Mereka selalu Berasa Bersalah Sehingga Tidak Ada sebagian Ya aktif Sekali Di gereja Karena apa Dia kudus Dia menyalin Kekudusan Sehingga Dia melayani Gereja Itu harus Ada Pembuktian Kalau tidak Nanti ini Menjadi Saya katakan Di imajinasi Saja Menjadi Sebuah Apa namanya Narasi Narasi Yang Masih Menambang Tidak Menjadi Sebuah Fakta Historis Atau Fakta Lapan Nah Kemudian Di identifikasi Masalah Nomor Tiga Itu Tidak 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 Di atas Baru Dirungus Masalah Ini Yang Perlu Saya Bantu Bobi Pertanyaan Satu Dua Itu Harus Itu Dimeraja Karena Itu Sama Mengapa Terjadi Kehidupan Pemuda Tidak Menjalani Hidup Dalam Kepudusan Mengapa Pemuda Masa Kini Kurang Mempraktikkan Hidup Dalam Kepudusan Hapir Sama Kalau Menurut Saya Pertanyaan Yang Pertama Itu Begini Bagaimana Praktik Hidup 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 Kudus Berdasarkan Teks Sehingga Nanti Kau Bisa Definisikan Bahwa Hidup Kudus Menurut 1 Petrus 1 13 16 Berdasarkan Kementaksir Historis Kritis Adalah 1 2 3 Baru Nanti Cocokkan Itu Apakah Ditemukan Pada Pemuda Maka Pertanyaan Kedua Nanti Yalah Bagaimana Sebenarnya Arti Panggilan Kekudusan Bagi Kehidupan Pemuda Pemuda Apakah Mereka Sesuai Dengan Tekst 1 Petrus 1 13 16 Kekudusan Mereka Baru Pertanyaan Yang ketiga Yalah Bagaimana Implementasinya Bagi Pemuda Gereja Sangat Ini Sehingga Skripsimu Ini Benar-benar Digali Dari Sebuah Teks Tentang Hidup Kudus Diimplementasikan Pemuda Dengan Demikian Nanti Tujuan Penelitiamu Kalau Tujuan Selalu Mulai Dengan Kata Untuk Untuk Mengetahui Bagaimana Hidup Kudus Berdasarkan Taksiran Sistur Skritis Dari 1 Petrus 1 13 16 Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Praktik Hidup Kudus Bagi Pemuda Gereja Satu Manfaat Selalu Mulai Dengan Kata Agar Agar Menambah Wawasan Tentang Bagaimana Hidup Kudus Berdasarkan Taksiran Historis Kritis Terhadap Teks 1 Petrus 1 13 16 Baru Di Sistematika Penulisanku Bab 3 Serta Implementasinya Bagi Hidupan Masa Kini Dicorek Karena Itu Sudah Kau Tulis Di Bab 4 Jadi Jangan Belakan Nah Itu Baru Soal Buku Sudah Memenuhi Karena 25 Saratnya Sudah Sudah Punya 24 Dan 6 Bahasa Inggris Dari 2 Sampai 4 Bahasa Inggris Yang Disarankan Tapi Secara Penulisan Cetan Kaki Dan Dastor Pustaka Harus Konsisten Huruf Dari Percetakan Itu Kalau Huruf Kecil Semua Huruf Kecil Kalau Huruf Besar Semua Huruf Besar Begitu Itu Nanti Ini Saya Sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berapa Sudah Berkata Kalau Sudah Kau Rekam 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 Tidak Rekam Sampai Bersama Kau Berkata Selamat Berkata 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 Lagi Sampai Bersama Berkata Intro Jadi Dengan Demikian Saya Sampai Saya Sampai Berdasarkan Bersama Dan Demikian Dari Bersama 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 Berkata Bersama Oke Baik Kita berdua penyakit, kita berdua penyakit, kita berdua menjauh. Sekarang. Sebelum kita mengakhiri, Sembukti ini, bagaimana kita menyakitkan Tuhan? Berdua kasih Tuhan, atas petak Tuhan, yang menjauh kami, mengisaikan sujur-sujur semua Tuhan, yang menjadikan Tuhan, apa yang sudah ambilkan, dan dimasukkan-masukkan dosen, menjadi, untuk menuliskan skripsi, ambil berdua penyakit, untuk bisa menuliskan dengan baik, sesuai dengan kedat Tuhan. Bersurga, dan Tuhan berkati, Bapak dosen, warga baik Tuhan, berkati setiap kedatangan Tuhan, supaya menjadi, membagi mahasiswa, untuk kedatangan Tuhan. Bersurga, dan terima kasih Tuhan, dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapa kehidupan kami, dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.